Pemirsa Pelayanan Surat Izin Mengemudi yang bertempatan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah diliburkan terhitung 30 Mei hingga 9 Juni 2019. Namun dispensasi perpanjangan diberikan bagi pemilik SIM yang habis masa berlakunya bertempatan dengan libur cuti bersama. Guna memfokuskan pengamanan Idul Fitri 1440 Hijriah, Pelayanan Surat Izin Mengemudi di Polres Tabalong diliburkan. Liburnya pelayanan SIM terhitung sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2019 dan aktif kembali pada hari Senin 10 Juni 2019. Namun bagi pemegang kartu SIM yang habis masa berlakunya di tanggal tersebut, pihak kepolisian memberikan dispensasi untuk melakukan perpanjangan masa berlaku. Dispensasi tersebut terhitung selama 8 hari, dari tanggal 10 hingga 18 Juni 2019. Kasat Lantas Polres Tabalong, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Nur Cairdir menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan dispensasi perpanjangan surat izin mengemudi ini. Karena apabila melakukan perpanjangan di atas tanggal 18 Juni 2018, maka yang bersangkutan harus melakukan proses pembuatan SIM seperti baru. Jadi ada sekitar 8 hari diberikan waktu kepada masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada saat tanggal 30 sampai tanggal 9 Juni. Nah apabila tanggal 18 terakhir tidak dilakukan perpanjangan, maka masyarakat akan dilaksanakan sistem pembuatan baru kembali. Sebagai informasi, layanan surat izin mengemudi dapat dilakukan dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dengan waktu pelayanan mulai pukul 8 pagi setiap harinya hingga pukul 3 sore untuk hari Senin, pukul 11 untuk hari Jumat, dan pukul 12 hari Sabtu. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.